Sekarang bicara soal olahraga nih, teman kita nih, presenter Tomi Fajar, termasuk sosok yang tidak bisa lepas dari olahraga ya, Bi? Iya, betul. Nah ini seiring dengan imbawan di rumah aja, Tomi pun ini berhenti ke pusat kebugaran dan memilih berolahraga di rumah. Alatnya mungkin tidak selengkap di gym gitu ya, tapi Tomi punya siasat tersendiri. Iya, dan ada hal positif yang bisa diambil nih, apa namanya, dam. Jadi kan ini lebih sering di rumah, jadi lepasinya lebih punya banyak waktu sama keluarga. Dan juga bisa berolahraga sama buah hatinya. Sebenarnya harus dibangun dari dirinya gitu ya, dari dirinya kalau gue harus olahraga. Bagi presenter Tomi Fajar, olahraga adalah bagian dari rutinitasnya. Hampir setiap hari, dirinya ke gym atau pusat kebugaran. Kegemarannya ini kerap ia bagikan dalam Instagram pribadinya. Salah satu tujuannya untuk memotivasi pengikutnya untuk hidup sehat dengan berolahraga. Namun Tomi harus berhenti ke gym sementara waktu. Seiring merebaknya wabah virus corona, serta munculnya imbawan di rumah saja. Eits, bukan berarti hobi Tomi berhenti ya. Minyakasatnya karena waktunya banyak ya, jadi olahraga bisa tiap hari. Olahraga biar pagi tuh langsung olahraga, udah bisa. Kalau dulu kan pas kerja, mikir-mikir kan. Seminggu dua kali, tiga kali, gak bisa tiap hari. Sekarang malah intens. Waktunya malah bisa intens setiap hari. Malah senang sih. Keterbatasan alat juga bukan alasan untuk bapak tiga anak ini menjadi malas-malasan. Variasi gerakan bisa dilakukan dengan memanfaatkan benda di sekitaran. Sebenarnya harus dibangun dari dirinya gitu ya. Dari dirinya kalau gue harus olahraga, jadi gak perlu. Aduh, gue olahraga, gue gak punya alat gym kayak lo, Tom. Gak perlu. Karena kenapa? Lo bisa lari di depan rumah. Lo bisa, yang tadi saya bilang, skipping. Lo bisa, apa tuh, punya sense up. Sense up seperti ini, lo bisa latihan boxing sendiri. Bahkan lo gak perlu manggil private trainer gitu ya. Karena ya lo bisa melakukan itu sendiri. Terus gimana nih cara melakukannya? Kan ada Youtube. Lo tinggal lihat di Youtube gerakan-gerakannya ini, lo bisa diru semuanya gitu. Jadi kalau saya bilang gak ada alasan untuk punya olahraga. Olahraga dan lebih banyak di rumah, rupanya berbonus manis. Tommy bisa mempererat hubungan dan waktu berkualitas bersama buah hati tercinta. Lebih dekat sama anak-anak sih. Saya lebih dekat. Jadi anak-anak suka ikut olahraga. Kalau misalnya, Pak, mau olahraga ya ikut ya. Tapi gak dilibatkan di alat terat. Jadi mereka ikut lari. Mereka sepedahan, terus saya lari. Jadi lebih, ini sih hubungan sama keluarga juga lebih dekat ya. Karena kan biasanya kan pergi, tiap hari ada plus, ada minusnya. Kalau sudah rutin olahraga, pastikan asupan tubuh juga harus terjaga. Mengonsumsi makanan sehat, serta menjaga kebersihan diri juga tak kalah pentingnya. Lia Astria, Hanif Abduh, melaporkan untuk NET.